Warga Kepulauan Kangian Sumenep Madura antusias mengikuti sunatan masal gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. Bahkan Tim Wasef Mabestan IAD mengaku terharu dengan sambutan masyarakat di Pulau Kangian. Antusias warga di Pulau Kangian Sumenep Madura saat mendapatkan bantuan kegiatan non-fisik yang berupa baksos kesehatan sunatan masal gratis serta pemeriksaan kesehatan gratis terselenggara meriah. Kegiatan yang dikelar di Pendopo Kejamatan Arjasa dihadiri langsung Tim Wasef Mabestan IAD, Brikjen TNI Totok Sulistiono bersama Dandim 0827 Sumenep, Kletkol Infantri Yoyok Wahyudi. Ratusan warga hadir mengikuti kegiatan rangkaian TMMD ke-121. Kota Tim Wasef Mabestan IAD, Brikjen TNI Totok Sulistiono mengaku terharu dengan sambutan masyarakat di Pulau Kangian. Ia berharap kehadiran TMMD yang baru pertama kali tersebut berdampak baik terhadap masyarakat. Kemudian dilanjut dengan kegiatan baki sosial, diantaranya kitanan masal itu sekitar 100 anak, kemudian pemberian bantuan kepada ibu hamil, kemudian melihat juga stand-stand pameran dari ibu-ibu PKK di desa. Salah satu orang tua peserta sunatan masal Hozaima mengaku senang anaknya bisa ikut sunatan gratis TMMD. Selain gratis, ia juga mendapatkan bingkisan dan obat gratis. Ubat sunatan gratis ini, senang gak bisa ceritakan? Senang, senang, dan saya berterima kasih. Ya di punggung biaya kan, sama sekali? Itu dapat apa aja, bu? Tadi gimana waktu pelaksanaan? Anaknya nangis gak bisa ceritakan? Nangis, selesai kasih. Sunatan masal gratis TMMD Kodim 0827 Sungenep ini sebanyak 100 anak. Kegiatan tersebut melibatkan personel gabungan dari Tim Kesehatan TNI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Dalam memeriakan kegiatan ini, ibu-ibu PKK dari desa-desa sekejamatan Arjasa juga menggelar pameran olahan makanan dan minuman khas kepulauan menyambut tim dari Mabes TNI-AD tersebut.